Intro Dilangsir koran viral dari Ayobandung.com dengan judul Sudah 2 Pekan Warga Pengkolan Balendah di Terror Mahluk Asral Mirip Kuyang Ayobandung, tanggal 13.10.2020 Balendah, dilangsir dari Ayobandung.com Sudah 2 Pekan terakhir Warga Kampung Pengkolan RT 9 RW2 Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung di Terror Mahluk Asral Mirip Kuyang Hantu tersebut terkenal di Kalimantan Terror terbaru terjadi pada Senin tanggal 12 bulan 10 2020 kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Barat Seorang anak bernama Tasya 12 tahun tiba-tiba berteriak karena berpas-pasan dengan sosok tersebut yang berwujud kepala perempuan dengan organ tubuh terurai sedang melayang Cucu saya pulang jajan dari warung Dia berteriak, nangis, mengatakan melihat kepala melayang dengan mata yang menyala-nyala merah Ujar Lilis Kekarwati, 60 tahun salah seorang warga ketika ditemui Ayo Bandung selasa tanggal 13 bulan 10 2020 Tidak lama berselang, cucu Lilis lainnya yakni Elan yang berniat menenangkan Tasya dengan membawa gelas dari dapur mengalami hal serupa Elan juga berteriak karena melihat kuyang di dapur imbuhnya Teriakan tersebut membuat warga berkumpul dan memburu mahluk asral yang mirip kuyang tersebut Dapur bekas warung Lilis kemudian didobrak Seorang warga bernama Entis melihat jika mahluk tersebut lari menembus dinding bambu bangunan tersebut Sampai sekarang saya tidak berani buka dapur takut ungkap Lilis Lilis sendiri mengaku pingsan Mendengar cerita Tasya dan Elan yang melihat sosok kepala perempuan melayang tersebut Di rumah Lilis tadi malam memang sedang banyak orang Anaknya yakni orang tua Tasya baru saja pulang kampung dengan membawa anak kecil Sekarang anak dan cucu sudah pulang tadi subuh Karena takut tadi malam juga teman Tasya yang ikut ke sini langsung diantar pulang katanya Teror kuyang di kampung Pengkolan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu Sudah 2 pekan ini memang kami resah karena ada kuyang Ujar Ikin Sodikin 48 tahun warga lainnya Teror pertama dialami oleh Ujang salah seorang pemuda kampung tersebut Menurut Ikin sekitar 2 pekan lalu Ujang sedang berjalan bersama seorang temannya tengah malam Tiba-tiba dia melihat wujud kepala perempuan dengan rambut terurai Mata menyala dan bertaring dan organ dalam terburai Ujang lari dan berteriak minta tolong kepada warga Ujar Ikin Dengan ciri-ciri yang disebutkan orang pernah melihat Ikin mencerigai jika sosok tersebut adalah kuyang hantu dari Kalimantan Mitos mengatakan kuyang kerap memakan darah dari orang yang baru melahirkan Perempuan yang sedang menstruasi dan anak kecil Hantu tersebut kata Ujang merupakan peliharaan seorang yang ingin awet muda dan ingin menjadi kaya Mungkin ada yang memanggil atau mengirim ke sini Kebetulan di sini ada orang yang baru kekuguran dan janinnya dikubur Mungkin karena mencium darah jadinya terus datang ke sini katanya Lihat artikel asli di deskripsi thanks to ayobandung.com Terima kasih telah menonton!